Intro Intro Langsung saja kita nonton Ini dia MV terbarunya Aping Dengan Waduh, gue ini sebenernya agak sulit ya Menyebutkan judulnya Apa ini sebenernya Maksud dari judulnya gitu Persen-persen Terus ada Eng-eng Maksudnya apa gitu Tolong bagian yang ngerti silahkan ditulis di kolom komen maksudnya apa gitu satu dua tiga Hai Pink Factory Hai Oke tiba-tiba muncul Oh ini konsepnya gel keras gitu ya tidak yang cute-cute pada ada swek-sweknya oke waduh benceng Hayong Namjoo bumi bumi naen corong when the dark night comes my heart is spawning waduh mbak corong nah en kok kenapa ada headset aduh hayong aduh hee Wow enji Namjoo kenapa giniin sepatu dia ayo tu emm me oi tu Sampai mobilnya ping lho, ada tulisan One Decay-nya tadi di mobilnya ya, saya salah fokus. Mobilnya sampai di chat ping, niat banget. Maksudnya apa itu? Oke, NG megang gembok. Kok ada madu-madu ya? Oke. Gila pistolnya ada batu akiknya. Kenapa tiba-tiba makan roti kagak jadi? Oh, rotinya tuh maksudnya lambang persen-persen ya. Mulai agak mudeng nih teorinya nih. Tapi tetep masih bingung sih. Ada infus warna ping. Itu infus bukan? Ini infus bukan? Infus kan betul? Oke, NG menjatuhkan apa tuh ke akuarium? Sama sih mbak corong. Oh, suaranya NG. Oh, itu ada jantung dari akuarium itu. Kok jantungnya? Oh, doang gue sebenernya nggak terlalu ngerti juga. Tiba-tiba jantungnya ditaruh di dada jasnya, terus meledak. Maksudnya itu membangkitkan jasnya menjadi orang gitu. Apa maksudnya? Hei! Biasanya MV Aping saya... Biasanya sih ngerti-ngerti aja gitu. Ini kok saya pusing ya yang ini ya? Oke lah itu tadi dia. Aping dengan... Eng-eng ya. Biasanya saya jujur menonton MV Aping yang terakhir deh. I'm so sick itu. Saya tidak sepusing ini gitu. Tapi kenapa di MV ini seolah-olah membuat salah fokus saya kepada... Teori-teori yang disematkan atau yang diselipkan oleh si agency-nya gitu. Apakah itu cuma sekedar properti? Apakah cuma sekedar konsep video clip? Atau memang ada teorinya? Jujur saya tidak tahu juga gitu. Bahkan saking membingungkannya, Saya lupa fokus ke lagunya sama ke member-membernya loh. Karena tadi beberapa propertinya itu bikin salah fokus gitu. Membuat saya terpana. Kalau begitu, seperti biasa, Jikalau saya mengalami kepuyangan dan kepusingan, Maka saatnya saya berikan panggung kepada kalian, para subscriber saya. Silahkan tulis di kolom komen maksud dari MV ini apa. Yang mengerti mungkin kah itu cuma sekedar properti? Mungkin kah cuma sekedar konsep MV doang? Atau memang ada teorinya seperti itu? Kalau ada teorinya boleh dong diceritakan di kolom komen. Oke lah, thank you banget buat yang udah nonton. Dan thank you juga buat yang udah ngabis-ngabisin kuota nontonin video gue. Yang seperti biasa, tidak ada faedahnya ya. Akhir kata dari gue, Kamu sahamida still. And always, Bebak!